Terima kasih. Yusuf Kala, yang merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yang juga menyatakan duka cita atas berpulangnya Almarhum Hamzahas, kemudian juga ada pernyataan dan juga testimoni kenangan soal sosok Almarhum Hamzahas ini dari PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Tadi dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam di mata Presiden Almarhum Hamzahas adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Selalu kalau ketemu ya minta diambil dalam keadaan sehat. Nah, dulu saya bertiga sama dia itu sering ketemu di Pontianak itu Pak Hamzah atau Pak Joni ya. Lantas Faisal Hamid itu panggilannya Eskobar, lantas Tusman Sabta panggilannya Man Boceng. Karena rambut saya dulu masih gondrong waktu kumpul sama dia. Kalau gondrong itu panggilannya Boceng. Komunisi terakhir dengan beliau itu pada waktu kita ketemu di suatu acara, kira-kira dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu masih segar, masih mengajak saya ke Bogor, mengajak saya mau jalan-jalan. Dia pula yang mau mengajak, bukan saya. Padahal saya lebih gagah dari dia kan. Dia udah jalannya udah agak, tapi semangatnya masih ya, kopiahnya juga lurus. Dan saya merasa memang kehilangan. Karena gak nyangka dalam keadaan dia sehat begitu, dia pergi. Jadi sama sekali tidak sakit, tidak apa ya. Tapi saya merasa, ini yang paling enak meninggal. Yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak ada beban, dan kemudian. Alhamdulillah, memang itu keinginannya. Bapak ikut ke pemakaman ini? Insya Allah. Oke? Terima kasih, sayang. Terima kasih.